Ibu, ini alat USG transvaginal aja gak masuk Apalagi punya bapak, dokternya tuh ngomong gitu Aku tuh sadar masuk, tapi memang gak optimal Penetrasi tuh tidak terjadi Nah, dari situlah awal mulanya aku kenal Dan memvalidasi diri ternyata aku adalah vaginismus Setelah udah sembuh, baru tau lah yang optimal tuh kayak gimana Selamat datang kembali di Grida Buka Praktek Hari ini kita akan mendengarkan salah satu cerita narasumber Yang mungkin buat kita sebagai wanita Pernah mengalami itu Tapi kita tuh gak aware, ataupun kita gak sadar Kalau ini tuh adalah bisa dibilang sebuah penyakit wanita ya Bisa dibilang, jadi teman-teman di rumah Apalagi khususnya yang perempuan nih Coba deh nonton sampai habis Dan aku yakin banget, pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil Dan juga kita lebih aware sama kesehatan kita gitu Halo Kakak Nisma Pertama-tama aku mau ngomongin makasih banget Udah bersedia hadir ke sini Oke Dan juga semoga dari obrolan kita Teman-teman di rumah khususnya wanita bisa lebih aware sama keadaan mereka juga gitu kan Lebih sayang sama dirinya juga Betul, betul Nah, Kak Nisma ini pernah sharing tentang vaginismus Yang sebenarnya aku tahu ketika aku baca cerita Kakak juga gitu kan Jadi boleh cerita gak sih Kak, mungkin dari Kakak yang sudah mengalami lebih Bisa lebih memberikan penjelasan yang lebih baik dari aku gitu ya Oke oke Jadi awalnya ketika aku tahu vaginismus itu Aku nikah tuh 8 tahun yang lalu ya Nah tentu kita nikah terus udah gitu honeymoon Dan malam pertama pastinya kan Nah itu tuh kesulitan di malam pertama itu Tapi kita gak pernah berpikiran bahwa itu adalah sesuatu yang aneh gitu ya Karena dipikirkan ya kata orang juga malam pertama gak semudah itu gitu kan Jadi yaudah gitu Tapi lama-lama berbulan-bulan Berbulan-bulan struggle terus kesulitan Mulailah ada rasa kayak momen Aku kenapa ya Atau kayak suami aku pun juga sama Kita tuh kenapa gitu ya Sulit gitu kan Tapi kita sama sekali gak berpikir bahwa ini adalah penyakit gitu Karena bahkan pada saat itu yang dipikirin malah ke arah segera pengen punya anak gitu kan Di momen itu Dan memang kebetulan kita aku sama suami memang berencana memang punya keturunan gitu kan Akhirnya terus berbulan-bulan Memang makin lama makin baik merasa makin bisa gitu ya Si sakitnya berkurang gitu kan Oke tadi mungkin belum dijelasin juga kesulitannya itu seperti apa Dari sisi kakak seperti apa atau mungkin dari suami seperti apa Jadi kesulitannya itu ketika di malam pertama itu adalah Apa ya penetrasi itu tidak terjadi gitu Kesulitan penetrasi itu tidak terjadi Sehingga akhirnya sakit Di akunya itu sakit gitu Ketika aku sakit otomatis kan si suami juga Ya gak nyaman lah hubungan itu tidak nyaman Jadi makin lama Betul gitu Terus makin lama juga ketika mau memulai lagi itu Ada rasa kayak udah takut gagal lagi deh Karena udah pernah ngalamin terjadi dan sakit Aku pun kalau misalnya ngajak suami ngajak takut sakit lagi deh Jadi males kan otomatis gitu kan jadi kayak males dan lain sebagainya Akhirnya ya kita aku pun saat itu 2015 ya Walaupun mungkin internet, sosial media belum secanggih sekarang lah ya gitu kan Jadi kita juga gak kepikiran sama sekali bahwa itu adalah suatu penyakit yang harus disembuhkan Tapi kita malah fokusnya tadi tuh ke si program hamil gitu Akhirnya satu tahun pernikahan memutuskan ke dokter Ke dokter kandungan Lalu ke dokter kandungan pun tujuannya bukan memeriksakan kita Kenapa tidak bisa Karena gak kepikiran sama sekali gitu ya Bahwa itu adalah Percewa penyakit gitu ya Betul gitu Jadi yang ke dokter kandungan pun Memang tujuannya adalah memeriksakan kesuburan gitu Lalu di dokter kandungan itu Ketika program hamil itu Pasti untuk wanitanya itu kita akan dilakukan USG transvaginal Jadi lewat jalur lahir gitu Bukan di perut tapi memang masuk lewat jalur lahir Nah pada saat itu dokter itu kesulitan Untuk memasukkan alat USG transvaginal Karena kesulitannya adalah karena ketika Alat masuk itu Bokong aku tuh naik Paha tuh udah buka nutup lagi Dan itu tuh gak bisa aku kontrol gitu loh Jadi kayak apa ya Kayak terjadi aja refleks gitu ya Nah itu kan kesulitan Saat itu dokternya pun sempat bilang kayak Ibu yang relax dong gitu kan Ibu jangan dilawan gitu ibaratnya Jadi ini saya juga susah meriksanya Karena ibunya terus-terusan bergerak gitu Sedangkan pergerakan itu memang aku gak bisa kontrol gitu kan Lalu akhirnya Abis dari dokter itu Karena yang diperiksakan adalah kesuburan Pada saat itu kondisi rahim Dokternya cuma bilang oke gitu Gak ada Gak ada masalah apapun Iya betul dari segi rahim itu Lalu dikasih obat penyubur Lu biasanya kan kalau misalnya memang program hamil tuh dikasih penyubur Terus dikasih jadwal untuk berhubungan sama pasangan gitu ya Mungkin buat dicari masa ovulasinya tuh yang pas tuh kapan gitu Nah disitu dokternya bilang Ibu ini alat USG transvaginal aja gak masuk Apalagi punya bapak Dokternya tuh ngomong gitu Nah saat itu aku mungkin gak kayak Ya pada saat momen itu ya Ya udah gitu ya lewat Tapi ternyata perkataan dokter itu Nempel sama aku gitu loh Jadi masuk ke alam bawah sadar Lebih parah lagi tuh kayaknya Ya bener Jadi kayaknya Duh gak enak gitu sih omongan dokter Tapi pada saat itu emang gak nyadar gitu kan Nah akhirnya Dari situ tuh dapet dua apa tiga siklus ke dokter itu gitu ya Sampai akhirnya terakhir dokternya bilang Ibu kalau ibu bulan depan belum hamil Dia gitu kan Kita lakukan operasi kecil aja Terus aku tanya kan Operasi apa dok Lubang vaginanya kita perbesar Jadi kayak orang mau lahirin tuh Langsung ada di gunting gitu gitu ya Nanti kita jahit lagi Tujuannya buat apa Ya buat lubang ibu besar Jadi punya bapak bisa masuk gitu Tapi pada saat itu aku berpikir Emang ya harus kayak gitu gitu ya Walaupun Ya kan aku gak punya literasi tentang itu ya Tapi gak kepikiran untuk mau melakukan apa saran dokter itu Tapi dia gak bilang kalau itu penyakit vaginismus Dokter ini sama sekali tidak menyinggung vaginismus Jadi di 2000 Itu 2016 lah satu tahun pernikahan Itu ya aku tetap stuck Gak tau apa-apa gitu Lalu akhirnya Suamiku bilang Udah lah stop kita gak usah ke dokter itu lagi gitu Karena gak nyaman juga secara komunikasi Dan kayaknya Menurut aku dan suami pada saat itu gak masuk akal gitu Untuk melakukan si saran dokter itu Operasi ya Betul si operasi yang itu Ya udah akhirnya stop Saat itu tuh aku sempet browsing sih mencari tahu gitu ya Googling tuh kenapa Itu di 2016 memang Aku ketemu Katavaginismus itu ketemu Tapi tidak pernah ada istilah penyembuhan lewat jalur medis Jadi penyembuhannya itu adalah ke arah psikologis Ya karena itu ternyata adalah trauma ya Betul Pasti kalau kita sampai hari ini pun Kalau misalnya Kak Gritek Googling nih Pasti akan ketemunya adalah itu Pengobatannya adalah lewat hipnoterapi gitu kan Consuling dan lain sebagainya gitu Tidak banyak di tahun itu Penyembuhan dengan Menggunakan jalur medis gitu Akhirnya pada saat itu ya aku stop aja gitu ya Ya udah lah enggak kali Udah enggak tahu lah gitu Dari situ aku sama suami Tidak pernah lagi program hamil Karena ternyata perkataan dokter itu mungkin kayaknya nempel Nempel ya Nempel gitu Jadi ibaratnya yaudahlah gitu Kita enggak fokus ke sana gitu ya Dan karena aku tahu Aku dan suami itu tahu Kalau misalnya aku mau program hamil lagi Jalurnya adalah pasti Suami itu cek sperma Istri harus HSG dan USG Nah itu kan kebayang Udah pernah punya pengalaman alat USG Masuk aja sangat tidak nyaman Dan enggak bisa gitu Akhirnya aku tuh memang betul-betul Takut ke dokter kandungan Karena takut ketemu alat-alat medis itu Gitu Oke aku kan tadi sempat baca-baca juga Kalau yang vaginismus ini tuh Lobang untuk masukan penis itu Tuh enggak kebuka ya ketika Penis itu masuk Bener enggak sih? Betul Jadi gini Mungkin bukan enggak kebuka ya kan Kalau babanya itu tetap ada gitu Tapi Kalau edukasi yang aku dapat Dari dokter yang sembuhkan aku itu Vaginismus itu ototnya Jadi otot dinding vaginanya itu kejang Sehingga memang Mau masuk itu tuh Kayak ada nabrak dinding gitu loh Ya penetrasi itu kan apa aja ya Bisa penis Bisa tadi alat medis gitu kan Jadi masuk tuh memang sulit Karena ada dinding yang ditabrak gitu loh Nah itu tuh Dan itu buat kakak sakit kan? Ya itu sakit gitu Dan sebetulnya tiap orang vaginismus itu Ya kalau orang yang kena vaginismus itu Beda-beda Kalau aku kasusnya mungkin Dari awal Penetrasi pun enggak bisa Tapi masih bisa masuk Gitu loh Masih bisa masuk Jadi Aku tuh sadar Masuk tapi memang enggak optimal gitu loh Enggak masuk-masuk banget Tapi ada yang memang enggak bisa masuk sama sekali Ada yang enggak bisa masuk sama sekali Oke Lalu akhirnya di 2020 Aku tuh ketemu Salah satu postingan di Instagram gitu Random aja Orang yang enggak aku kenal Dia posting di feed dia Dia habis melakukan Tindakan dilatasi berbantu Itu berarti secara medis? Betul Dilatasi berbantu itu adalah penyembuhan si vaginismus Saat itu kan aku masih belum kenal nih Terus aku baca-baca kok ceritanya mirip sama aku gitu kan Kok sama ya Aku DM lah si mbak ini gitu ya Enggak kenal sama sekali Enggak kenal Terus aku DM Terus aku tanya Dan dia bales Dia bales Dia cerita aku Berobat ke dokter ini Dan lain sebagainya Harganya sekian Nah dari si mbak ini Akhirnya aku ketemu Instagram vaginismus indonesia Wow Dari situ aku ketemu Terus aku follow Aku kepoin Memang banyak literasi tentang vaginismus disitu Dan ternyata itu adalah Instagramnya Dokter Robi Dokter yang handle aku Dari situ aku DM dokternya Dokternya bales Dan lanjut ke Whatsapp Konsultasi online lah gitu ya Tapi pada saat itu di 2020 itu Begitu chat Dokternya chat dan bales Dia balesannya adalah Memang dia kasih penjelasan Terus diakhiri dengan pengobatannya adalah Dilatasi berbantu Harus rawat inap dengan biaya 30 juta Pada saat itu kan gitu Karena aku begitu mikir Mahal ya gitu kan Pada saat itu gitu Terus ngobrol lah sama suami Beb Ini nih gini 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 Kok mirip ya sama aku gitu kan Terus kata suami Emang ya ya kamu kayak gitu Enggak lah kan kita udah bisa Karena pada saat itu kondisinya Aku sama suami itu udah Bisa berhubungan Dan merasa Bisa penetrasi Merasanya ya gitu Merasa bisa penetrasi Karena ya maksudnya suami selesai Aku selesai gitu loh Kalau berhubungan tuh Jadi kan kita merasa Gak ada masalah Gak ada yang salah dengan kita gitu Sama sekali gak kepikiran Bahwa itu adalah hal yang harus diobati gitu kan Terus udah gitu Mahal juga lagi kan sih Pada saat itu Enggak lah Kamu gak usah mikir-mikir kayak gitu lah Enggak kok kamu gak vaginismus gitu Akhirnya Yaudah Lupa lah si kejadian itu kan Chat dokter itu Akhirnya Di serang waktu berjalan 2022 Kemarin bulan Agustus Ya aku tiba-tiba aja Punya keinginan buat program hamil lagi gitu ya Mengingat udah 7 tahun pernikahan Pada saat itu Udah 7 tahun pernikahan Lalu aku mau program hamil lagi Dan ya aku bener-bener cari dulu Dokter Obgin yang Secara komunikasi Nyaman gitu ya Karena gimana pun juga Perkataan dokter awal itu Sempat masuk gitu ya Ternyata ke aku Akhirnya Aku bener-bener cari Dokter yang memang nyaman Nah dari situlah Awal mulanya Aku Kenal Dan memvalidasi diri Ternyata aku adalah vaginismus gitu Ke dokter yang mana lagi nih Beda lagi Beda lagi Sama dokter Robby tadi juga beda lagi Bukan beda lagi Sebelum ketemu dokter Robby nih Oh gitu Jadi dokternya itu Ya dia Obgin biasa lah Di kotaku gitu Terus Aku bilang kan Dok aku mau program hamil Sama yang kita Obrolkan adalah Si program hamil ini gitu kan Oh yaudah gitu kan Sama Cek standarnya Cek sperma USG, HSG Gimana di USG lagi? Nah betul Nah momen inilah gitu kan Aku sebetulnya sebelum Si USG sama dokter ini kan Ya baik lagi kan aku punya rasa takut kan Dan aku udah mulai tahu Tentang vaginismus gitu Dan sudah mulai tahu Dari dokter Robby ini Kalau vaginismus itu Diobati dengan Dilatasi Dengan alat yang namanya dilator Ya itu ada alatnya dilator Sebetulnya si dilator ini tuh Kalau kita beli di e-commerce gitu Juga ada harganya Cukup terjangkau lah Ratusan ribu gitu kan Nah dari situ tuh Aku sempat beli dilator sendiri Tanpa ke dokter Dan nyobain sendiri Gitu Nyobain sendiri si dilator itu Masuk gitu ya Sakit Ya gak nyaman lah ya gitu Tapi itu bisa masuk Sehingga sempat ada kayak Karena kenapa aku nyobain dulu dilator ini Karena aku prepare Mau USG transvaginal Sama si dokter Berikutnya gitu kan Ternyata Pede lah kayaknya bisa nih Masuk si alat USG gitu kan Akhirnya udah deh aku USG Sama dokter Promil berikutnya Lalu sama kejadiannya Alatnya bisa masuk gitu ya Tapi tetep Paha aku Nutup-nutup lagi Bokong aku naik-naik lagi gitu kan Tapi si dokternya tuh bilang gini Memang si dokternya bilang gini Saya ada kecenderungan ibu Faginismus Dia bilang gitu Tapi Saya gak tahu juga ya Biasanya kalau Faginismus itu USG aja gak bisa masuk Kalau ibu tuh tadi Masuk dan Lancar gitu Hanya memang Tetap banyak gerakan refleks Yang gak bisa dikontrol Tapi dia bilang Yaudah gak apa-apa Kita coba aja dulu ya bu HSG dan Ceksperma Suami gitu kan Akhirnya dirujuk ke lab Ya untuk melakukan Semua pengobatan itu Oke Emang harusnya Gimana sih Kak Maksudnya Kalau lo gak refleks tuh Kalau dimasukin alat USG Kita diem aja Yang baik Diem aja Jadi maksudnya Ya kalau kita ngomong nyaman Pasti tidak nyaman ya Semua orang pun Yang normal pun Pasti akan gak nyaman Tapi kita Gak akan ada gerakan Si refleks itu Apa refleksnya parah banget Sampai Iya refleksnya parah banget Oh jadi kayak Misalkan ini paha Jadi langsung ke gitu Jadi alatnya masuk Udah masuk kan ke USG tuh Dokter Karena mau program hamil tuh Dia akan lihat Make sure Ada takutnya ada kista Takutnya ada endometriosis Di dalam macam Itu kan kelihatan di USG Jadi kan akan kayak Dicek lah kanan kiri Kayak gitu Nah ketika dokter melakukan itu tuh Pahak aku tuh nutup terus Jadi kan otomatis Kesulitan si dokter pun Memang gitu ya Ketika melakukan itu Nah akhirnya Aku ke lab Untuk melakukan HSG Nah kalau HSG tuh Dilakukan sama dokter radiologi kan Udah gitu Nah momen inilah HSG inilah gitu HSG ini Dia pakai alat yang namanya Cocor bebek Spekulum Dari awal aku browsing dulu kan Ceritahu HSG tuh ngapain aja sih Terus alatnya itu Yang aku khawatirkan adalah Emang banyak orang bilang Sakit loh HSG tuh Sakit perutnya tuh Kayak orang head Kayak orang muheret Kan kadang suka deh Yang sakit perut Tapi dua kali lipat Lebih sakit gitu Nah saat itu Di otak aku Aku gak takut sakit perutnya Kayaknya Nahan mulusnya Bisa lah gue gitu kan Tapi yang aku takut Tadak alatnya masuk gak gitu Ya kan Takutnya alatnya masuk gak gitu Ternyata ketika di dalam Alatnya masuk Si Cocor bebeknya masuk Wah udah masuk nih Agak tenang gitu kan Ini Cocor bebeknya ini bukan sih? Iya betul-betul Kayak gitu Nah itu kan dia bentukannya Buka gitu kan Masuk Ada kayak bukaan gitu ya V gitu Nah ketika udah masuk Dia akan harus membuka V-nya itu dibuka Sampai maksimal si alatnya Hilu ya? Hilu sih pasti Ya kayaknya ini memang Kalau orang yang normal aja Akan tidak nyaman ya Cuman masalahnya Di aku Pencinta Spaginismus Aku tuh masalahnya Ketika alatnya masuk Ketika membuka Dia gak bisa ngebuka Si alatnya tuh Ketika si dokternya Mau ngebukain gitu tuh Terus-terusan nutup lagi Nutup lagi Nah akhirnya dokternya bilang gini Sama lah Pasti bahasanya Ibu relax Ibu yang tenang Ibu jangan stress Dan lain sebagainya Ya aku bilang Ya kalau mau ngomong Jangan stress Gak mungkin lah ya Dalam kondisi gitu Pasti tidak nyaman Tapi Yang gak bisa dikontrol itu adalah Aku tuh udah merasa Badan aku relax Tapi ketika Paha itu tetap itu Aku gak bisa kontrol gitu kan Akhirnya dokternya bilang gini Bu gini aja ya Saya gak mau gimana pun juga Ini saya tidak bisa melakukan HSG sama ibu Si dokter radiologinya bilang gitu Karena Ini sampai kapanpun juga Si alatnya saya buka Ibunya nolak Ibunya nolak gitu Si dindingnya itu kan Akhirnya Yaudah saran dokter gimana Ibu kembali lagi aja Ke obkin ibu Minta obat Yang dimasukin Lewat vagina Obat penahan sakit Dia bilang gitu Nah Saat itu Aku mikir Emang bisa ya Kalau misalnya dikasih obat juga Bisa dilakukan Karena sebetulnya Ketika dia bilang Itu untuk penahan rasa sakit Sebenarnya aku gak merasakan itu sakit Tapi aku gak bisa Mengontrol Reflek Ya refleks itu Akhirnya aku kembali ke obgin aku Aku ceritakan Tadi aku udah HSD Gini-gini Si dokternya cuma Yaudah lah Gini aja Nisma Kamu ketemu dokter obi aja Obatin Vaginismusnya Terus HSG nya gimana dok Gampang lah HSG mah nanti lagi aja Itu mah next step Yang penting ini dulu Vaginismus dulu Udah gitu HSG nya kan Kita bayar dulu kan Dan belum dilaksanakan Lumayan itu kan Hampir 2 jutaan Akhirnya aku balik lagi ke lab Dan dikembaliin Uang aku dikembaliin Sampai Dikembalikan Karena memang Tidak bisa dilakukan HSG nya Akhirnya aku chat Dokter obi lagi Saat itu dokternya Pertama aku chat Dok ini saya Dikasih rujukan Untuk ketemu dokter Aku fotoin kan Surat rujukan Terus dokter bilang Yang pertama dia balas adalah Anda kemana aja Anda chat saya dari 2020 Jadi masih ada Dokternya masih simpen History chat aku Anda kemana aja dari 2020 Vaginismus itu harus segera disembuhkan Dan tubuh anda adalah tanggung jawab anda Dokter berasa itu dulu Aku bener-bener langsung kayak Ya udah Janjian gitu ya Ketemu sama si dokter Udah bilang suami Sama suami Jadi pemeriksaan itu kan Pasti sama suami lah Sebetulnya ketika Tau Wah Vaginismus nih gitu Sebetulnya ada rasa Sedikit Bukan lega ya Apa ya Kayak Apa ini kali ya Akar masalahnya Karena Suami kan Sempat check lab juga Dan Oke nih Si spermanya oke Terus aku pun juga Dari segi USG itu Tidak ada kendala gitu Jadi siapa tuh Mungkin memang Ini itu kendalanya gitu Akhirnya Yang ketemu dokter obi Pada saat itu Aku dikasih Apa Namanya Literasi lah ya Karena Apa namanya Konsul pertama itu Betulan hanya konsul aja Gak ada pemeriksaan fisik gitu ya Bener-bener Dua jam tuh Konsul aja Ngobrol Ngobrol banget Dokternya dengerin A sampai Z gitu ya Dan pada saat itu Sebenernya momen di perjalanan Ketemu dokter ini Suami aku masih kayak agak denial Emang Bener-bener ada Vaginismus gitu kan Dan lain sebagainya Nah disitu Tapi momen yang paling Oke nih Iya bener dan emang Kayak aku harus disembuhkan Adalah ketika si dokter Dokter bilang Vagina yang normal itu adalah Vagina yang bisa dilakukan Penetrasi dalam kondisi apapun Dan tidak ada rasa sakit Jadi ketika kamu Merasakan itu sakit Berarti ada yang salah Sakit Itu salah Ya sakit itu salah gitu Jadi itu satu Dan kedua adalah Aku tahu dokternya bilang Kamu pasti akan sering banget Dapet judge ibu yang relax Dan lain sebagainya Karena memang itu Aku alami gitu ya Tapi perlu di garis bawahi gitu ya Bahwa si Vaginismus ini Ini bukan penyakit yang Pada saat itu bilang Kamu waktu honeymoon dulu di mana? Di Bali? Aku bilang Kamu pasti cari hotel terbaik Tempat terbaik Momen terbaik Iya kan gitu Iya dong kan Gak mungkin Asal-asalan gitu ya Nah pada saat itu kan Kondisi kamu pasti Maksudnya Gak mungkin Kayak gak relax Karena kan tahu Sama orang yang kamu cintai Gitu kan Ibaratnya gitu Atau kasarnya Mungkin Maaf nih ya Orang yang Apa namanya Diperkuasa lah Kan dia dalam kondisi Tidak relax dong Tapi kalau dia Normal-normal aja Kan bisa terjadi Seperti itu Tapi pun sebaliknya Kalau misalnya Kayak aku Kamu kan pasti Kalau ditanya Suruh relax Kamu sebenarnya udah relax gak? Iya dong Aku sebetulnya udah relax Tapi aku gak bisa mengontrol Si paha Menutup itu Dan lain sebagainya Gitu Walaupun Sebetulnya Aku dan pasangan itu Dalam kondisi Merasa bisa penetrasi Jadi begitu pertama Ke dokter Dokternya nanya Pak gak bisa penetrasi ya istrinya Enggak dok Bisa kok gitu Barulah diceritakan Segala macem gitu Mungkin Ya kalau di aku Tetep Aku tetep dibilang Faginismus Dan tetep aku Mengalami kesulitan Walaupun merasa Bisa penetrasi gitu Walaupun ternyata Gak optimal gitu Setelah udah sembuh Baru tau lah Yang optimal tuh kayak gimana Oke Wow Ini panjang ya Literasi Literasi tentang Faginismus ini gitu ya Dan mungkin teman-teman di rumah Sampai detik ini Sampai Mungkin tadi kan Isma Udah cerita banyak Gimana gejala-gejalanya Ketika hubungan seks Mungkin gak bisa Nembus dindingnya Atau mungkin merasakan sakit Nah itu Bisa jadi Tanda-tanda Kita kena Faginismus Jadi boleh lah Dicek-cek literasinya Nah ini sekarang kita Mau tau nih Gimana sih Cara penyembuhan Si Faginismus tersebut Oke Kalau Penyembuhannya itu Kalau bisa kita browsing Balik lagi Sampai sekarang Pasti akan banyak Kayak Conseling Kipnoterapi Dan lain sebagainya Tapi Si Faginismus sendiri Setelah aku Ya menjalani ini Ketemu banyak orang Ada grup juga Namanya grup Pejuang Faginismus gitu ya Ternyata banyak banget Teman-teman di sana Member kita Banyak banget yang Mengalami hal yang sama Sama aku gitu Nah Kunci utama Kesembuhan Faginismus itu Adalah di Dilatasi Namanya terapi dilatasi Nah aku Sembuh lewat Terapi dilatasi Berbantu Oke Sama Prosesnya itu Tiga hari dua malam Rawat inap gitu ya Kenapa Rawat inap Karena mungkin Bios total Aku jadi bios total Tiga harinya di bios total Enggak Maksudnya Kalau kita Ke rumah sakit itu kan Kadang-kadang Enggak tahu nih Pulangnya kapan Tergantung kayak Kondisi kita sembuhnya Kapan Tapi kalau dilatasi Berbantu itu Udah jelas Rulesnya itu Randaulnya itu udah jelas Paketan lah ya Paketannya udah jelas Ini kayak hari pertama Ngapain Hari ketiga pasti akan pulang Nah itu tindakan Dilatasi berbantu Itu dilakukan di hari kedua Nah hari pertama itu Cek darah dan lain sebagainya lah ya Prosedurnya sama kayak mau operasi Ya Gitu Karena aku pernah operasi juga Dulu sebelumnya Jadi emang mirip lah gitu Lalu pada saat Dilatasi berbantunya itu Aku kondisinya di bios total Jadi gak sadar kan Gitu Lalu disuntikan Botox Di area vaginanya Oh itu buat apa Tujuannya Tujuan yang keceng kan Bukan Kalau kecantikan buat keceng ya Gak ini tujuannya intinya Buat Melemaskan sementara Si otot-otot vagina yang kejang Oke Terang lebih kayak gitu Terus Nanti dokter akan Masukin alat-alat dilator itu Kedalam vagin aku Jadi pada saat ya Pokoknya kan prosesnya aku gak sadar ya Gak tau Intinya pas aku udah sadar Dan udah bangun Itu dilator yang ukurannya Paling gede Itu udah ada di dalam vagin aku Gitu Tapi itu udah sadar Ya pas aku sadar dari Apa Bius gitu ya Udah selesai tindakan Itu tuh ada dilator yang ukurannya Paling besar Kan dilator tuh ada ukuran-ukurannya Nah itu ukuran yang paling besar Udah ada di dalam vagin aku Kayak gitu Oke Terus udah gitu Udah selesai itu Akan di coaching personal Sama dokternya Untuk bisa dilatasi Secara mandiri di rumah Gitu Pake si alat-alat dilator itu Oh jadi Selama di bius Itu dimasukin dilator yang paling besar Begitu udah sadar Udah ada di dalam berarti ya Iya Gitu udah ada di dalam Nah dokter tuh sempat Bilang sama suami kan Ketika Selesai tindakan gitu Tadi nih ibu nih Udah lagi kondisi aku di bius Pahanya masih ngangkat Aku ya di bius Udah gak sadar gitu Jadi berarti ya Kebayang kalau misalnya Orang bilang Bahwa vaginismus itu Gara-gara Apa namanya Stress Stress Atau cemas Kan aku gak sadar ya Aku aja udah gak sadar gitu Tapi masih ada gerakan reflex itu Berarti menandakan bahwa Ya memang Yang salah itu di otot vaginanya Bukan di otaknya Kan akunya udah relax dong Pasti namanya orang Di bius Di bius total gitu kan Gak sadar Nah disitulah Sempat diceritain sama dokter Terus akhirnya Hari kedua itu Di rumah sakit itu Terus-terusan di coaching Gimana caranya untuk Berdilatasi Mandiri Yang baik Dan benar Dan menyembuhkan Kenapa aku bilang Menyembuhkan Karena aku sendiri Tadi dewal Aku udah cerita Pernah beli di e-commerce Dan nyobain aja Masuk-masukin alat Dilatasi Kan gak sembuh juga Karena memang ya intinya Yang menurut aku Tetap harus ada yang Ada caranya juga Ya betul Ada caranya Ada yang membimbing Yang meng-coaching gitu kan Akhirnya Kurang lebih Hari kedua itu Full aktivitasnya Dilatasi mandiri Besokannya pulang Dan langsung Bisa beraktifitas Seperti biasa sih Sebetulnya Nah Momen terpenting adalah Kunci kesembuhannya Yang maksimal adalah Di rumah ini Kita harus Latihan dilatasi mandiri Ini gak boleh Bolong gak boleh males lah Walaupun sebenarnya Ya adalah Momen malesnya pasti Sampai hari ini pun Aku masih Berdilatasi mandiri Karena Menurut dokter Kan aku tanya nih Aku sampai kapan dok Harus Si dilatasi mandiri ini Dokter bilang Itu sebaiknya dilakukan 4 sampai 6 bulan Setelah kamu bisa Penetrasi Yang nyaman Dengan pasangan Gitu loh Jadi aku masih Melakukan dilatasi mandiri Sampai saat ini Ya masih dalam rangkaian itu Rangkaian prosesi Penyembuhan mandiri itu Nah setelah itu Setelah akhirnya Selesai setiga hari itu Itu udah beda banget Kak rasanya Dalam hubungan Nah Sebetulnya ketika Aku udah pulang Itu dokter tuh bilang Intinya Kan itu ada beberapa ukuran Ya Nah ketika mandiri itu Aku cuma bisa sampai Ukuran dua Yang paling Dari bawah Yang paling gede itu Belum bisa masuk Karena Intinya bertahap lah Ini semua bertahap Gak usah dipaksain juga Yang penting Sembuh Gose kita Akhirnya aku tuh Baru bisa Semua itu Si ukuran yang paling besar Itu mungkin sekitar Dua minggu Tiga minggu Setelah pulang Dilatasi berbantu Oh cepet dong Dua minggu Ya sih lumayan cepet juga Lalu ketika sebulan Itu kan kontrol Kontrol lagi ke dokternya Kontrol itu Tujuannya adalah Buat ngecek alat USG Bisa masuk Si spekulum itu tadi Yang diawal bisa masuk Terus sebetulnya Dokter tuh nyuruh Kamu Abis ini Selesai dilatasi berbantu Itu kalau mau Ngeseks sama pasangan Silahkan ngeseks Tapi jangan penetrasi dulu Ya kan banyak cara lah Gitu Jadi pada saat itu Apa yang namanya Aku nunggu dulu Si dilator itu oke ya Lalu sebulan Sebulan kemudian Kontrol sama dokternya Di dokter itu cuman Ya itu tadi Dicek alat USG transvaginal masuk Sama spekulum Masuk atau enggak Dan Alhamdulillah itu Bisa masuk gitu Dan ya rasanya beda banget Dengan ketika waktu sebelumnya Aku pernah USG dan si spekulum itu Pernah masuk gitu Masih refleks juga gak tapi? Enggak Sama sekali Wow Jadi yang membuat aku amazing itu Adalah si paha aku Yang tidak refleks Gitu loh Karena kan Kalau ngomong masuknya Dari awapun juga Kalau di aku bisa Tapi aku gak bisa Kontrol si paha itu kan Jadi Yang bikin aku Amazing terus-terusan Ketika di dokter adalah Udah pahaku stay gitu Gak gerak-gerak lagi Udah gak udah gerak-gerak lagi Itu yang Masya Allah gitu Menurut aku Kayak gitu Akhirnya ketika abis itu Dokter bilang Selamat ya Nisma Kamu udah wisuda Dari vaginismus Investasi 30 juta guys Ya 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 Itu pun ketika memang Balik lagi tadi ngomong Si 30 juta ya Pada saat itu Di awal kan aku Ya buat Buat aku angka segitu Secara angka Cukup besar Cukup besar gitu Tapi kalau bisa dibilang Dengan kesembuhan ini Investasi kan Buat kehidupannya Dari hidup Dikasih 30 juta Lu suruh vaginismus Mau gak? Ya oh gak Betul Akhirnya jadi Ya bener-bener Alhamdulillah lah gitu ya Aku mengambil keputusan yang tepat Untuk melakukan Si dilatasi Berbantu ini Berarti Kalau di google-google Tadi memang aku Banyaknya lihat Gara-gara sikis Dan segala macem Walaupun Betul Kayak Aku pun memutuskan Mau datang kesini Dan mungkin sebelumnya pun Aku memutuskan Untuk sharing di Sosial media aku Sebetulnya pada saat itu Habis kontrol itu Habis momen kontrol Terus aku Ngobrol sama suami kan Aku boleh gak Share cerita aku Di sosmed gitu Tadinya cuma Di instagram aja Maksudnya sosmed aku Follow juga kan gak banyak Maksudnya cerita aja lah Biar share Kalau aku terdekat tuh tau Betul gitu Karena aku juga mengingat Aku sendiri Ketemu vaginismus ini Dari feed orang lain Bener Gitu kan Jadi kayak Mungkin adekan ada Orang lain yang sama kayak aku Dan sama bingungnya Oh iya boleh suami Aku bilang gitu Terus aku share lah Lalu aku share juga Di tiktok gitu kan Ternyata Rame banget Dan banyak orang yang Jadi kayak DM Nanya-nanya Mereka mengalami hal yang sama Kayak aku Dan itu weak banget Kayaknya pasti banyak sih Yang kayak gitu Jadi beneran kayak Wah Bahkan ceritanya jauh lebih sedih Daripada aku Ya Allah Kayaknya kalau aku ngadepin itu Belum tentu aku sanggup Tapi Ternyata Ya Memang tujuan aku Aku berharap Banyak orang yang Tau tentang vaginismus ini Kalau Skala sakitnya deh Kalau sekarang Apa sama sekali Udah bener-bener nyaman Kayak orang norbapada umumnya Atau Ya masih adalah Sedikit-sedikit sakit Dibanding dulu Yang mungkin sakitnya Skalanya 10 gitu Kalau misalnya Dibanding dulu Ya jauh banget ya Tapi kalau boleh Aku kasih analogi nih ya Ibarat kata Kalau misalnya Waktu belum sembuh nih Punya pasangan tuh Kayak cuman sampai Ruang tamu gitu ya Tapi ketika udah sembuh tuh Udah bisa sampai Dapur gitu Udah bisa sampai Apa namanya Taman belakang gitu lah Analoginya gitu Itu beda banget gitu Jadi kalau misalnya sekarang Udah sakit atau enggak Ya enggak Udah gak ada Udah gak ada sakit Itu udah gak ada sakit Dan Tapi aku masih Berdilatasi mandiri ya Sebagai bagian dari Proses penyembuhan maksimal Udah lebih Mantap lah ya Oke Nah selama proses ini tuh Gimana Apa cuman kakak dan suami yang tahu Atau keluarga tahu juga Kalau untuk proses vaginismusnya Karena sebetulnya itu Aku sama suami Ngambil keputusan tuh cukup cepat Jadi Agustus kemarin Tahu tuh Tervalidasi vaginismus Lewat si HSG Dan lain sebagainya Lalu aku Mengambil keputusan Dilatasi berbantu tuh Oktober Jadi Bener-bener cepat banget kan Oktober Nah aku tuh Kasih tahu ke keluarga itu Ketika Aku udah dapet jadwal Sama dokternya Buat Dilatasi berbantu Jadi udah tahu nih Udah kebagian tanggal berapa Ready semuanya lah Ibaratnya udah oke Barulah aku kasih tahu sama keluarga Aku tuh tanggal 3 hari 2 malam Nanti akan melakukan tindakan ini Gini-gini Barulah keluarga tahu gitu Cerita Itu semua Dan itu pun keluarga aku sendiri aja gitu ya Yang menurut aku Sangat supportif gitu ya Aku punya Alhamdulillah aku punya pasangan yang supportif Punya keluarga yang supportif gitu ya Bukan yang judge kayak gitu Itu pun cukup sulit untuk menerima Tetep aja kayak Pasti ada Iya Tetep aja kayak Ibu aku aja sendiri kayak Yaudah jangan terlalu stres Jangan terlalu banyak pikiran Itu kan berkali-kali aku bilang Enggak mah bukan masalah pikiran mah gitu Bukan masalah stres Tapi kan Karena orang tuh lebih kayak sering banget Iya itu mah kayaknya gara-gara stres Walaupun udah dijelasin panjang juga Tetep aja arahnya kesitu gitu Enggak kali Itu mah biasa aja Iya kayak gitu kan Gitu pasti Betul bener-bener kayak gitu banget Jadi Kalau enggak merasakan Ya memang agak sulit Tapi ya It happen gitu Oke nah mungkin terakhir deh Kakak udah disini Thank you banget ya By the way Ini aku juga jadi lebih ngerti juga Tentang vaginismus Dan mungkin juga bukan karena stres juga ya Tapi bisa dibilangin Ya mungkin ada stresnya Tapi Yang paling terbaik adalah Menurut Kak Nisma Yang tadi Diobati dulu Apa namanya Akar masalahnya Akar masalahnya Beratnya Kalau misalnya penyintas vaginismus Dibilang stres Iya betul Pokoknya stres Kebayang jadi aku Ya stres gak mungkin dong Teman-teman gitu Kalau jadi di posisi aku Tapi ibaratnya Bukan karena stres Kamu jadi vaginismus Tapi justru vaginismus ini Yang bikin kamu stres Pasti akan ada momen yang kayak Gue jadi cewek Merasa gak berguna Kok gue gak bisa gitu kan Hal yang kayak Semua perempuan melakukannya Kok gue gak bisa gitu Ternyata Itu terjadi sama aku ya Ada pasti momen itu Makanya ketika Pengamaran pengobatan Dilatasi berbantu pun Aku didampingi psikiater Gitu Ada psikiaternya juga berarti Jadi si pengobatan dilatasi Dilatasi berbantu ini Dipaketkan dengan psikiater Karena memang Si dokter sendiri kayak Kamu tuh nikah Sudah 7 tahun Sadar gak sadar Kalian berdua tuh Pasti akan ada trauma seksnya Sehingga Pasti akan di Harus dicoba Ada gak masalah stress disana Tapi Alhamdulillah sih Ketika itu pun Juga gak terlalu banyak hal Yang ini ya Yang banyak Ke arah Sana lah gitu Bahkan ketika Pertama kali ketemu Psikiaternya Dokternya nanya gini Ibu ada gak Niatan kasih izin Suaminya buat nikah lagi Enggak lah Gue udah mati Enggak lah dok Gak ngel pikiran disana Kenapa saya tanya kayak gitu Bu karena pasien yang kesini Itu berarti-berarti banyak Yang gak apa-apa dok Suami saya nikah lagi aja Kayak gitu-gitu Saking stressnya Pastilah wajar gitu Maksudnya Bukan wajar Akan terjadi pasti ketika Orang mengalami vaginismus Akan stress dan kebingungan Tapi Ya mungkin Ya dengan aku semakin tahu Mengalami sendiri Yang diobati itu adalah Masalah di vaginanya Ibaratnya Bukan Di psikisnya Mungkin psikis Kemudian hari diobati Tapi akar masalahnya dulu diobati Oke Itu denger guys Oke Jadi buat temen-temen Yang mungkin ada gejala-gejala Dalam berhubungan seks Yang tadi diceritain Sama kan Isma Boleh Siapa tahu Itu kan salah satu Gejala dari vaginismus ya Dan itu Cepat-cepat diobati Karena abis itu Nikmat banget kan Baru dia ngerasain pengantin baru Habis 7 tahun nikah Baru Lalu sekarang lagi program hamil Sekarang lagi persiapan ke arah sana sih Udah fokusnya ke arah sana gitu Karena akar masalahnya udah beres Betul Betul Jadi udah Mau suruh HSG Suruh apapun Juga udah jauh lebih siap kan Karena aku kan tahu Maksudnya kalau mau program hamil Dengan jalur apapun Akan ketemu alat medis Yang masuk lewat jalur lahir Jadi vaginismusnya harus sembuh dulu Harus sembuh dulu guys Denger Thank you banget By the way udah mampir Dan sudah bersharing-sharing Semoga perempuan-perempuan Di rumah yang nonton ini Bisa jadi Sadar dan aware Tentang vaginismus ini Oke thank you teman-teman Bye-bye Nonton sampai habis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku disini Dan nonton video lainnya disini Sampai jumpa di video selanjutnya disini